Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 36. Tahukah kau apa artinya Jut ketanya Giyok Lim Taisu? Siopo memperhatikan Hoesyo tua itu lekat-lekat Jut ke artinya keluar rumah, tapi dalam arti kiasan, maksudnya menyucikan diri menjadi pendeta. Siapa yang sudah menyucikan diri, kata Giyok Lim Taisu kembali rumah sudah bukan rumah lagi, anak dan istri pun menjadi orang lain, mendengar kata-katanya, siopo segera berpikir semua ini tentukah sendiri yang bermain gila dengan berbagai akal muslihat. Kau ingin menghalang-halangi orang yang ingin menemui Kaisar Santi, andaikan Kaisar Santi tidak bersedia kembali ke istana, tidak mungkin dia tidak bersedia bertemu dengan putranya sendiri, dia tidak mengutarakan apa yang tersirat dalam hatinya, hanya berkata, Kalau begitu, aku memanggil pasukan tentara untuk melindungi Seri Baginda Raja Tua. Mereka bisa melarang siapapun yang bermaksud melakukan pengacauan di sini, Giyok Lim Taisu tersenyum. Kalau Si Chu melakukan hal itu, maka Cheng Liang Si langsung berubah menjadi istana kerajaan, katanya, dengan kata lain, Cheng Liang Si berubah menjadi istana kantor pembesar negeri. Kalau demikian halnya, bukankah lebih baik Cheng Ti kembali saja ke istananya di Peking? Oh, We Si Chu, dengan demikian berarti juga seorang Gijian Si Wi Hu Chong Koan menjadi seorang hamba dalam kudil Cheng Liang Si, oh, oh. Rupanya Taisu telah mempunyai daya upaya yang lebih sempurna untuk melindungi keselamatan Baginda, Baginda Raja yang Tua. Taisu, aku yang muda masih kurang pengalaman sedila kiranya Taisu mengatakan upaya yang baik itu, agar aku dapat menyuci bersih teling aku ini kembali Giyok Lim Taisu tersenyum. We Si Chu, katanya, kau memang masih sangat muda, tapi kau benar-benar lihai, tak heran kalau dalam usia yang begini muda kau telah menjabat pangkat yang tinggi. We Si Chu itu menghentikan kata-katanya sejenak, kemudian baru melanjutkan kembali sebenarnya, daya upaya yang sempurna. Lola belum punya, yang benar, sebagai orang-orang yang sudah menyucikan diri, kami menghindari perselisihan dan pertikaian, kami menyambut kekerasan dengan pelunakan. Terima kasih atas kebaikan hati Si Chu yang bersedia melindungi kami. Tapi, seandainya Ceng Liang Si harus mengalami bencana, ini yang dinamakan takdir siapapun tidak dapat menghindarinya, sembari berkata, We Si Chu itu kembali merangkapkan sepasang tangannya, kemudian dia memejamkan matanya untuk bersemedi lagi. Melihat keadaan itu, Teng Kong segera berdiri, terus memberi isyarat kepada Si Au Po dengan mengedipkan matanya dan menggerakkan tangannya, setelah itu, dia mengundurkan pintu ke sisi pintu dan menjurah kepada Giyok Lim Taisu. Si Au Po menoihkan wajahnya untuk menatap Giyok Lim Taisu sekali lagi, kemudian dia memencet hidungnya serta mencibirkan bibirnya sebagai tanda mengejek si Hueso yang diartikan bawah sekali, tapi Giyok Lim Taisu sudah memejamkan kedua matanya sehingga dia tidak melihat apa-apa. Teng Kong mengajak Si Au Po dan pengiringnya keluar dari kamar itu, sesampainya di luar, dia baru membuka mulutnya. Giyok Lim Taisu adalah seorang Hueso yang berbudiluhur dan usianya juga sudah lanjut sekali, katanya, dia telah mencapai kesempurnaan tentunya dia juga sudah mendapatkan suatu petunjuk sekarang Lola akan membebaskan Simke, Kontio dan yang lainnya, Si Chu, di sini saja kita berpisah selesai berkala, Hueso itu merangkapkan sepasang tangannya untuk memberi hormat. Dengan demikian dia mengartikan bahwa Si Au Po dilarang masuk lagi ke dalam kuil Cheng Liang Si. Panas sekali hati Si Au Po jadinya. Bagus teriaknya lantang, kalian sudah mempunyai upaya yang bagus, dasar aku sendiri yang banyak mulut dia segera menyuruh Song Ji mengajak Iepet dan yang lainnya turun gunung, mereka kembali ke kuil Lengkeng Si dan bermalam di sana. Dia disambut dengan hormat dan dilayani dengan baik. Mungkin karena malam itu kembali dia menderma sebanyak seratus tel. Tampak Si Au Po berdiam di dalam kamarnya, duduk di samping meja sambil bertopang dagu, perasaannya kacau sekali otaknya bekerja keras, dalam hatinya dia berkata, Sri Baginda Raja Tua telah berhasil ditemukan, namun dia dalam keadaan yang membahayakan. Lama dari Tibet hendak membekuknya dan pihak Sin Leong Kau ingin menawannya, di samping itu ada Giyoklin Thaisu yang banyak macam-macamnya sedangkan kepandainya tidak ada. Tinggal tengkong seorang, apa yang dapat dilakukan oleh kepala Hwesho ini? Aku khawatir beberapa hari lagi Sri Baginda Raja Tua akan kena diringkus orang dan dibawa pergi. Kalau hal ini sampai terjadi, bagaimana aku bisa pulang ke kerajaan dan memberikan pertanggungan jawabku kepada Si Au Hian Chu berpikir demikian, Si Au Po menoleh kepada Song Ji. Dia mendapatkan gadis itu berdiri diam dengan sepasang alisnya dirapatkan. Tandanya dia sedang berduka sekali atau perasaannya kurang puas. Eh, Sung Ji, mengapa kau kelihatan kurang puas tanyanya, tidak apa-apa, sahut si gadis cilik, Si Au Po masih memperhatikan lekat-lekat kau pasti sedang memikirkan sesuatu, katanya. Lekas kau beritahukan kepadaku aku benar-benar tidak memikirkan apapun, ah, aku tahu, kata Si Au Po. Kau tentunya merasa tidak puas karena di kerajaan aku memangku jabatan tinggi, tapi sejauh ini aku tidak mengatakannya kepadamu, metu si gadis menjadi merah. Dia seperti hendak menangis. Kaisar bangsa Takju adalah manusia paling jahat di dunia ini, katanya dengan tersendat-sendat. Si Yang Kong, mengapa kau menerima jabatan itu dan sudi menjadi hambanya sembari berbicara, air mata si Sung Ji sudah bercucuran di kedua belah pipinya yang halus, Si Au Po merasa heran. Lalu, mengapa kau malah menangis tanyanya? Air, benar-benar anak tolol, Sung Ji menangis terseduh-seduh. Sam Nain Air La menyerahkan aku pada Si Yang Kong, dia berpesan agar aku merawatmu. Mendengar kata-katamu, tapi, tapi, ternyata kau bekerja di kerajaan dan menduduki jabatan yang tinggi pula, padahal ayah ibuku, ketiga orang saudaraku, semuanya mati di tangan para pembesar jahat bangsa Takju. Saking sedihnya, Sung Ji tidak sanggup melanjutkan kata-katanya lagi, Si Au Po memang cerdas otaknya, tetapi melihat si gadis menangis demikian sedihnya, mau tidak mau dia jadi bingung. Ada apa dengan gadis ini sudah? Sudah katanya kemudian, sekarang, aku tidak akan menyembunyikan apa-apa darimu lagi, biar aku katakan terus terang kepadamu. Memang aku menduduki jabatan yang cukup tinggi di kerajaan, tapi sebenarnya semua itu hanya sandiwara, kau tahu. Aku sebenarnya menjadi hiocu cabang Ceng Bok Tongnya Tianti Hwe. Mengertikah kau makna dari Tianti Hubo, Hoan Ceng Ho Beng, langit dan bumi adalah ayah ibu, Ceng digulingkan Beng bangkit kembali? Guruku adalah Chong Tocu dari Tianti Hwe tentang hal itu aku telah mengatakannya kepada Sam Dainai. Tujuan utama Tianti Hwe kami adalah menentang pemerintahan Ceng, suhuku menitahkan aku menyelundup ke dalam isana untuk mencari tahu rahasia pemerintah inilah tugas rahasia. Kalau sampai bocor, jiwaku akan terancam maut, rupanya Song Ji mengerti apa arti kata-kata Tianti Hubo, Hoan Ceng Beng. Dia segera mengulurkan tangannya yang halus dan menutup mulut siyaupo. Sudahlah, jangan kau berbicara lagi katanya. Akulah yang bersalah, sebelum mengerti apa-apa, sudah sembarangan menuduh, aku seperti memaksa kau bicara. Terus terang, mendadak dia tertawa dan berkata kembali kau orang baik, siangkong, tidak mungkin kau melakukan perbuatan jahat. Dasar aku memang tolol siyaupo tertawa. Kau justru anak jerdik katanya sembari menarik kedua tangan Song Ji dan diajaknya duduk berdampingan. Kemudian dengan suara berbisik, dia menceritakan hubungan dan urusan yang menyangkut Kaisar Santi dengan Seri Baginda Kong Hai. Kau tentu pernah mendengar bahwa raja yang sekarang baru berusia belasan tahun, kata siyaupo melanjutkan keterangannya, dalam usia yang masih begitu belia, dia telah kehilangan ayahandanya yang telah menjadi huasyu. Kaisar Santi tidak memperdulikannya lagi, coba kau pikir, tidak patutkah dia dikasihani? Hari ini, orang-orang yang menangkap si raja tua adalah orang-orang jahat, untung saja kau turun tangan menoyongnya Song Ji menarik nafas lega. Kalau demikian, aku telah melakukan sesuatu yang baik, katanya. Namun, ada petpatah yang mengatakan mengantar Seng Buddha harus sampai di langit barat, kata siyaupo. Orang-orang itu sudah dilepaskan oleh tengkong hawasio, pasti mereka tidak puas lain kali mereka akan datang kembali untuk melanjutkan niatnya menawan di raja tua. Coba pikir, kalau mereka berhasil meringkus si raja tua, kemudian membawanya pergi dan memotong-motong tubuhnya untuk dimasak dan dimakan, Bukankah celaka 12 jadinya siyaupo tahu hati Song Ji masih polos sekali, dengan ucapan dia bermaksud membakar hati orang agar si gadis mengerti kesulitan yang dihadapi Kaisar Santi dan menaruh kesan baik terhadap raja yang sudah mengundurkan diri itu serta suka memberikan pertolongan lebih jauh. Tampaknya si gadis bergidik mendengarkan kata-kata majikannya. Mereka mau makan dagingnya, si raja tua tanyanya gugup. Kenapa begitu dan untuk apa pernahkah kau mendengar kisah tentang si hawasio dari kerajaan Tong yang berangkat ke Tanah Barat untuk mengambil kitab suci? Bukannya menjawab, siyaupo malah bertanya, L.I.A., aku pernah mendengarnya, sahut Song Ji. Selain hawasio itu, masih ada sanggokong dan tipet K, kau benar. Di sepanjang perjalanan banyak siluman yang ingin makan dagingnya hawasio itu, menurut cerita itu, hawasio tersebut adalah salah satu dari manusia paling suci di dunia, siapa yang bisa memakan dagingnya, bisa menjadi dewa atau Buddha. Aku mengerti sekarang. Kawanan orang jahat itu ingin menyamakan si raja tua dengan pendekta Tong, Kawanan orang jahat itulah para silumannya, sedangkan aku adalah sanggokong dan kau, kau, siyaupo mengangkat kedua telapak tangannya dan dirempangkan di bawah telinga kemudian digoyang-goyangkannya, Sung Ji yang melihat lagaknya tidak menjadi marah, dia malah tertawa. Oh, kau maksud aku adalah tipet K, si siluman babi katanya. Siyaupo tertawa dan berkata dengan cepat wajahmu secantik kuan Impeo Usat, tapi kau sedang menjalankan peranan si siluman babi, Sung Ji tersenyum sambil menggoyangkan tangannya. Jangan sembarangan menyebut nama kuan Impeo Usat yang mahasuci, katanya mencegah, justru engkau, siangkong, yang mirip dengan siangcai Tong Chuang Heji yang selalu mendampingi Dewi Kwaim itu, aku sendiri hanya, berkata sampai di sini, ucapan si Sung Ji jadi berhenti dengan sendirinya, wajahnya menjadi merah padam saking jengahnya. Siyaupo tersenyum. Tepat, tepat katanya, aku menjadi siangcai Tong Chuang Heji dan kau adalah siyauliong. Kita berdua akan selalu bersama-sama, siapapun tidak bisa memisahkan kita, siangcai Tong Chuang Heji dan siyauliong adalah sepasang pelayan laki-laki dan perempuan yang mengikuti Dewi Kwan Im. Wajah Song Ji semakin merah. Aku pasti akan melayani kau, untuk selama-lamanya, katanya dengan suara lirih, kecuali kau sudah tidak menginginkan, aku lagi dan mengusirku, siapapun mengangkat tangannya ke arah leher dan dibuat seakan sebilah pisau yang akan menggorokannya, meskipun batang leherku ini dipotong, tidak mungkin aku mengusirmu, kecuali kau sendiri, yang tidak sudi mengikuti aku lagi dan kabur secara diam-diam, si gadis cilik mengikuti gerakan tangan siyaupo, meskipun batang leherku ini dipotong, aku tidak akan pergi darimu, katanya. Siyaupo memperhatikan Song Ji sedangkan si gadis cilik itu juga menatap ke arahnya, kemudian keduanya tertawa geli. Semenjak diserahkan oleh Sam Nainai kepada siyaupo, Song Ji selalu pandai membawa dirinya sebagai seorang budak. Dia tidak berani bercanda secara kelewatan atau bergurau dengan majikannya. Sekarang, setelah mengetahui rahasia siyaupo, dia baru berani bersikap jenaka dan tertawa bersama. Dalam hatinya, dia juga merasa senang, dia percaya penuh kepada siyaupo. Dengan demikian, otomatis hubungan mereka semakin neret. Sudahlah, kata siyaupo kemudian, urusan mengenai kita berdua telah diselesaikan sekarang, bagaimana caranya kita menolong pendekta tong yang dimaksudkan? Tentu saja bukan pendekta tong yang sebenarnya, tapi Kaisar Santi. Song Ji tertawa. Menolong pendekta tong adalah tugas Chitian Tai Seng. Katanya, Chitian Tai Seng adalah gelar San Gokong yang artinya nabi besar setara langit. Karena itu, seharusnya Chitian Tai Seng yang mengutarakan jalan pikirannya, Tipet K tinggal menurut saja siyaupo tertawa. Kalau Tipet K secantik dirimu, aku khawatir pendekta tong itu tidak mau menjadi hwasyo lagi katanya. Kenapa tanya Song Ji? Karena pendekta tong itu pasti mengambil Tipet K untuk menjadi istrinya, Song Ji tertawa geli, Tipet K adalah siluman babi, siapa yang sudi menikah dengannya katanya. Mendengar kata-kata Song Ji, siyaupo langsung terdiam. Dia ingat Jin Som Hock Leng Ti, babi yang dikirim Chian Laopan yang di dalamnya berisi kia pengotaknya langsung memutar, di mana kira-kira Kiam Peng dan Pru Ie sekarang berada. Apakah keadaan mereka baik-baik saja? Song Ji heran melihat sikap siyaupo yang tiba-tiba berubah. Gadis itu memperhatikan secara diam-diam tidak berani dia mengganggunya, hanya sekejap saja, terdengar bocah tanggung itu berkata kembali. Benar. Kita harus memikirkan upaya yang baik. Tidak bisa kita biarkan si Raja Tua dibekuk oleh orang-orang jahat. Nah, Song Ji, coba, aku ingin mendengar pendapatmu. Umpamanya kita mempunyai suatu barang yang sangat berharga dan banyak penjahat yang mengincarnya, apa yang harus kita lakukan agar penjahat itu tidak berhasil mencurinya. Kalau kita memergoki para penjahat itu sedang bekerja, kita bekuk saja mereka semua sahutnya singkat. Siyaupo menggelengkan kepalanya. Akalmu itu kurang sempurna, katanya, seharusnya kita sendiri yang menjadi pencurinya. Song Ji heran mendengar ucapannya sehingga dia menatap siyaupo dengan tajam. Kita sendiri yang menjadi pencurinya tanyanya menegaskan. Benar kata siyaupo tegas, kita mendahului mereka turun tangan, itu baru akal yang bagus Song Ji masih belum mengerti juga. Kalau kita mendahului orang-orang itu mencurinya, bukankah para penjahat itu tidak bisa mendapatkan apa-apa? Kata siyaupo sambil memperhatikan wajah pelayannya yang cantik itu. Song Ji bertepuk tangan sambil tertawa, sekarang dia baru mengerti maksud siyaupo. Aku mengerti sekarang serunya, kau bermaksud menyuruh aku menculik si raja tua, bukan dugaanmu tepat sekali. Kata siyaupo membenarkan kita tidak boleh membuang waktu, sebaiknya kita bekerja sekarang juga. Song Ji setuju, dia segera berdiri dan bersama-sama siyaupo, keduanya keluar kamar dan menuju luar kuil Cheng Liang Si. Cuaca masih belum gelap, kata siyaupo, dia memperhatikan langit sebaiknya kita tunggu saja sebentar lagi. Song Ji menurut saja. Keduanya segera mencari pepohonan yang rimbun untuk tempat menyembunyikan diri. Waktu perlahan-lahan merayap, akhirnya seng malam yang gelap datang juga, siyaupo mengajak Song Ji keluar dari tempat persembunyian. Pada saat itu, keadaan di seluruh pegunungan itu sudah sunyi-senyap. Di dalam kuil hanya tengkong Hang Tio yang mengerti ilmu silat, kata siyaupo kepada pembantunya, tapi sekarang dia dalam keadaan terluka, dan tampaknya luka Hwasio itu tidak ringan. Kemungkinan dia sedang beristirahat atau mengobati lukanya dalam kamar. Dengan demikian, tugas mulah melayani si Hwasio bertubuh raksasa itu. Kau harus menotoknya sehingga tidak berdaya supaya aku bisa menculik si Raja Tua. Namun kau harus berhati-hati, senjata Heng Tian si raksasa besar sekali dan berat pula, dia dapat menggunakan senjata itu dengan sempurna, Sung Ji menganggukan kepalanya. Aku mengerti, sahutnya, tampaknya dia tidak takut sama sekali. Setelah merasa yakin di sekitarnya tidak ada siapa-siapa, siyaupo mengajak Sung Ji menghampiri tembok pekarangan wihara tersebut dengan mudah mereka melompatinya, lalu masuk ke halaman dalam. Mereka langsung menuju rumah tempat Heng Ti bersemedi. Tampak pintu rumah itu sudah ditutup kembali, hanya bagiannya yang rusak akibat penyerbuan di siang harinya masih belum sempat diperbaiki. Jadi pintu itu seperti untuk menghalangi angin saja. Sung Ji berjalan di depan, mendekati pintu rumah kemudian menggesarnya ke kiri perlahan-lahan. Baru saja pintu itu bergerak, tiba-tiba berkelebatan bayangan berwarna kuning keemasan. Ternyata Toya Kim Hang Su sudah menyerangnya dengan hebat. Sung Ji melihat datangnya bahaya, tapi dia dapat menghindarkan diri dengan mudah. Gadis itu bukannya mencelat mundur, tetapi sepasang kakinya menutul lalu menerjang memasuki rumah. Dengan demikian, dia jadi menghampiri Heng Tian penyerangnya itu yang tenaganya seperti raksasa, dengan mudah Sung Ji berhasil menotok dada Heng Tian sambil berkata dengan perlahan. Maaf sedangkan tangannya yang satu lagi digunakan untuk merampas Toya Hwasio itu. Heng Tian tidak berdaya lagi, perlahan tahan tubuhnya terkuiai, bahkan sebelah kakinya menindik Toyanya sendiri, sebab sulit bagi Sung Ji memeganginya terus-terusan. Tepat pada saat itulah, Siopo menghambur ke depan pintu untuk menyingkirkannya dan masuk ke dalam, seluruh ruangan itu gelap gulita, meskipun demikian, samar-samar tampak sesosok bayangan yang sedang duduk bersila, Siopo merasa yakin bahwa orang itulah si Raja Tua Santi yang telah menjadi Hwasio dan mengganti namanya menjadi Heng Ti. Dia segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan Hwasio itu dan menyembah kepadanya sambil berkata, Loong ya, budakmu ini bernama Wisiopo. Orang yang tadi siang menolong Loong ya dari ancaman maut, oleh karena itu, harap Loong ya tidak terkejut melihatku Siopo bersikap sopan sekali dan menyebut Hwasio Tua itu dengan panggilan Loong ya atau Si Raja Tua. Heng Ti diam saja, dia tidak mengucapkan sepatah katapun, Siopo tetap bersabuk. Dia berkata kembali, Loong ya bersemedi di sini, memang bagus sekali ini merupakan tempat suci dan tenang, tetapi di luar sana banyak orang jahat, mereka ingin menawan Loong ya, mereka akan melakukan sesuatu yang merugikan Loong ya, karena itu, budakmu ini bermaksud melindungi Loong ya, agar Loong ya dapat pindah ke suatu tempat yang aman, dengan demikian orang-orang jahat itu tidak dapat menemukan Loong ya ataupun menawan Loong ya lagi, Hwasio itu masih berdiam diri saja, Loong ya, sudilah kiranya Loong ya berangkat bersama-sama budakmu ini, kata Siopo kembali. Heng Ti masih berdiam diri. Tidak sepatah katapun keluar dari mulutnya, Siopo memperhatikan Hwasio itu lekat-lekat. Dia melihat Hwasio itu duduk bersilah dan gayanya persis dengan Giyok Lim Kaisu, dia tidak bisa menduga apakah Hwasio itu pura-pura tulik atau memang sudah kosong pikirannya. Setelah menunggu setian lama dan belum terlihat hasil apa-apa, Siopo berkata kembali, Loong ya, rahasia Loong ya telah terbuka, tidak ada seorang pun dalam kuil Cheng Liang Si ini yang dapat melindungi Loong ya sedangkan pihak musuh, setelah rombongan yang pertama pergi, pasti datang lagi rombongan yang kedua. Demikianlah seterusnya dan akhirnya, Loong ya. Karena itu sebaiknya Loong ya pindah semedi di tempat lain saja Heng Ti masih tetap membungkam. Tiba-tiba, Heng Tian yang ditotok oleh Song Ji membuka suaranya, kalian berdua masih kanak-kanak, kalian adalah orang baik-baik, katanya, tadi siang kalian sudah menolong aku. Tentang Suhengku ini, dia sedang melakukan apa yang dinamakan Semediko Sian, karenanya dia tidak boleh berbicara dengan siapapun, kemana kalian hendak membawanya pergi kemanapun boleh, asal tempat yang disuka oleh Suhengmu ini sahut siyaupo cepat kau akan mengantarkannya. Asal tempat itu aman dan tidak terjangkau oleh orang-orang jahat, dengan demikian beliau bisa melanjutkan Semedinya dengan tenang, kalian pun bisa membaca doa sesuka hati. Kami berdua bukan membaca doa sahut Heng Ti menjelaskan baik, bukan baka doa, ya bukan baka doa kata siyaupo yang kemudian berkata kepada Song Ji. Lekas kau bebaskan totokan Tai Su ini Song Ji menurut dia segera menepuk punggung Heng Tian beberapa kali, dengan demikian totokannya pun terbebas, dia dapat menggerakkan seluruh tubuhnya Yagi. Heng Tian tidak lalu bersikap keras atau garang. Dia memberi tempat kepada Kaisar Santi. Suheng, kedua bocah ini meminta kita berdua meninggalkan tempat itu untuk sementara, tetapi, Suhu tidak menyuruh kita meninggalkan Cheng Liang Si, sahut Heng Ti menjawab ucapan adik seperguruannya, padahal ketika siyaupo menyapanya berulang kali, dia malah diam saja, baru sekarang siyaupo berhasil mendengar suara Heng Ti yang jelas dan terang. Bukannya begitu, kata Heng Tian, kalau musuh datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak, kedua bocah ini pasti tidak bisa melindungi kita lagi, suasana itu muncul dari dalam hati, kata Heng Ti. Bicara tentang bencana, bencana itu bisa timbul di manapun juga. Asal hati merasa tenang, di manapun kita berada, kita akan memperoleh ketenangan, Heng Tian jadi terteguan mendengar kata-katanya. Apalah yang dikatakan su Heng benar juga, katanya kemudian, kemudian dia menoleh kepada siyaupo dan Song Ji. Su Heng tidak mau pergi. Kalian sudah mendengarnya sendiri, sepasang alis siyaupo menjungkit ke atas. Bagaimana kalau musuh-musuh jahat itu datang kembali lalu mereka menawan kalian dan menyiksa kalian berdua? Apalah yang dapat kalian lakukan saat itu manusia di dalam dunia ini, tidak ada yang tidak mati, sahut Heng Tian, hidup lebih lama beberapa tahun atau kurang beberapa tahun, tidak ada perbedaannya, kalau begitu, semua juga tidak ada perbedaannya, kata siyaupo yang mulai kesal. Tidak ada perbedaan antara orang hidup dan orang mati, orang laki-laki dan orang perempuan juga sama saja, kalau begitu, apakah tidak ada perbedaan apa-apa antara khusyuk, kura-kura atau wayam semua makhluk di dunia ini sama, tidak ada yang berbeda di mata seng Buddha, sahut Heng Tian. Siyaupo berdiam diri, dalam hatinya dia berkata, pantas mereka mendapat gelar yang aneh. Yang satu disebut Heng Ti, si Dungu dan satunya lagi Heng Tian, si Edan, mereka memang Dungu, toloi, gila sekaligus Edan, karena itu, rasanya tidak mungkin memaksakan kehendak pada diri kedua orang ini. Kalau Heng Ti ditotok sehingga tidak berdaya, kemudian dibawa pergi, perbuatan ini sungguh tidak sopan, lagi pula mudah dipergoki orang, siyaupo menjadi kebingungan dan habis kesabarannya, dengan sengit dia berkata, kalau semua tidak ada perbedaannya, berarti H.O.U. Kong Hong H.O.U. dan Tuan Keng Hang H.O.U. juga sama saja, buat apa menyucikan diri menjadi pendeta tiba-tiba Heng Ti melonjak bangun. Kau, apa yang kau katakan barusan tanyanya dengan suara bergetar. Setelah mengeluarkan kata-kata itu, siyaupo menjadi menyesal. Ketika ditanyakan oleh Heng Ti, dia segera menjatuhkan dirinya berlutut dan menjawab. Hamba hanya mengoceh sembarangan harap lohong ya tidak menjadi gusar, memang benar, saking sengitnya siyaupo menyebut nama kedua permaisuri Raja Tua itu, segala yang telah berlalu, sejak lama aku sudah melupakannya, kata Heng Ti, lagi puya, mengapa kau memanggil aku dengan sebutan seperti itu? Lekas kau bangun, ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu L.Y.A., sahut siyaupo yang langsung bangkit, di dalam hatinya, diam-diam dia merasa senang, akhirnya kau kena diakali juga dan bersedia bicara, mungkin aku akan berhasil. Dari mana kau mendengar tentang kedua permaisuri itu tanya Heng Ti? Budak mendengarnya dari pembicaraan antara He Tai Hau dan Tai Hau, sahut siyaupo. Oh, kau kenal dengan He Tai Hau tanya mantan Raja itu, bagaimana keadaannya sekarang dia telah dibunuh oleh Hang Tai Hau, sahut siyaupo. Apa? Dia telah mati seru Heng Ti saking terkejutnya. Dengan pukulan Hua Kut Bian Chiang, Tai Hau telah membinasakannya, sahut siyaupo dengan nada yang jelas. Bagaimana kau bisa tahu Hang Tai Hau mengerti ilmu silat tanya Heng Ti dengan perasaan heran? He Tai Hau dan Hang Tai Hau bertarung di dalam taman bunga Chuleng Kiong, ketika itu budakmu menyaksikannya dengan macu kepala sendiri, sahut siyaupo terus terang. Siapakah sebenarnya tanya mantan Raja itu kembali? Hamba adalah geris Wihau Chong Kuan, Wih Siaupo, sahut si bocah tanpa menutupi lagi, rupanya dia merasa kata-katanya itu perlu didukung bukti yang cukup kuat, karena itu dia segera mengeluarkan surat yang ditulis oleh Kaisar Kong Hai. Pangkat itu dianugerahkan oleh Seri Baginda yang sekarang, di sini pun ada sepucuk surat yang ditulis Seri Baginda sendiri, Siaupo menyodorkan surat itu, Heng Ti hanya berdiri terpaku, dia tidak menyambut surat yang disodorkan Siaupo. Di sini selamanya tidak ada penerangan, kata Heng Tian mewakili Su Heng Yah menjawab. Heng Ti menarik nafas panjang, kemudian dia baru bertanya, bagaimana keadaan si Raja Kecil, apakah dia baik-baik saja? Senangkah dia menjadi Raja Siaupo menjawab dengan cepat. Ketika Seri Baginda mengetahui lohong ia masih hidup, dia menyesali dirinya yang tidak mempunyai sayap agar bisa terbang kemari secepatnya. Di dalam istana, Seri Baginda menangis menggerung-gerung, tetapi di samping kesedihannya, dia juga merasa gembira. Seri Baginda langsung mengatakan bahwa dia akan datang ke Ngorotai San ini, namun akhirnya dia membatalkan niatnya karena khawatir urusan pemerintahan jadi berantakan apabila ditinggalkan oleh beliau, itulah sebabnya Seri Baginda mengutus budakmu ini datang terlebih dahulu untuk menjenguk dan menanyakan kesehatan lohong ia, nanti, sekembalinya budakmu ke istana. Seri Baginda sendiri yang akan datang kemari, dia, dia tidak perlu datang kata Heng Ti dengan suara bergetar dia seorang raja yang bijaksana, yang dapat mendahulukan kepentingan negara. Tidak seperti aku, sampai di sini, si raja tua menangis kerisak-isak, air matanya mengalir dengan dras sehingga jubahnya basah kuyuk. Mendengar suara tangisan itu, tanpa sadar Song Ji juga mengalirkan air mata, rupanya dia teringat akan kedua orang tuanya dan dirinya yang sudah sebatang kera. Siopo merasa kesempatan yang baik itu tidak boleh disiasiakan bukan kah hati si raja tua ini sedang tergugah? Karena itu, dia segera berkata lagi, Hei Taihou telah mengadakan penyelidikan yang jelas, mula-mula Hong Taihou menganiaya pangeran Eng Chinong sampai mati, kemudian dia membunuh Toan Keng Honghou dan dia juga membunuh adiknya yakni Selir Chenghui. Ketika Hang Taihou mengetahui rahasia telah bocor, dia membunuh Hei Taihou sekalian. Terakhir dia mengirim orang-orangnya dalam jumlah yang banyak kenggau taisan ini untuk mencelakai lohong ya, air, bicaramu berlebihan, kata Heng Tismiari menarik nafas panjang, sudah terang Toan Keng Honghou mati karena sakit, mengapa kau mengatakan Hau Kong Honghou yang membunuhnya si Yau Po tidak mau kalah bicara? Kalau seseorang mati sakit, seluruh tubuhnya tentu akan lurus tanpa cacat sedikitpun, katanya, tidak mungkin tulang belulang di tubuhnya patah dan uratnya putus, mendengar kata-kata si bocah, Heng Ti membayangkan kembali saat kematian permaisurinya, ketika itu jari jemari tangan Toan Keng Honghou tidak dapat digerakan dan bahkan ketika dia memondongnya, tubuh itu lemas sekali seperti tidak bertulang. Tadinya, dia mempunyai dugaan, hal ini terjadi karena penyakit yang diderita permaisurinya terlalu parah. Sekarang, setelah mendengar keterangan si Yau Po, hatinya tercekat. Dia teringat saat-saat yang telah berlalu itu. Tanpa terasa, keringat dingin membasai keningnya. Ya, ya, rasanya memang tidak wajar, katanya lirih. Si Yau Po menuturkan kembali pembicaraan antara He Tai Hau dan Tai Hau yang didengarnya malam itu, dia memang pandai bicara, ceritanya menjadi jelas dan menarik, kata-katanya meresap dalam hati si Raja Tua yang sudah menjadi hwasyu itu. Kaisar Santi sangat menyayangi Teng Gok Haui. Setelah selirnya itu menutup mata, dia tidak sudi lagi menjadi Raja, ia meninggalkan kedudukannya yang maha mulia untuk pergi mengasingkan diri dalam ruang yang sunyi-senyap serta menjalani hidup dalam kesengsaraan meskipun sedang bersemedi bayangan Teng Gok Haui masih sering hadir di dalam pelupuk matanya. Sekarang, setelah mendengar cerita si Yau Po, dia sampai lupa bahwa dirinya saat ini sudah menjadi biku, dia merasa sedih serta penasaran, nafasnya jadi sesak membayangkan He Tai Hau dan Tai Hau. Selesai bercerita, Si Yau Po menambahkan, Hong Tai Hau ternyata tidak mau bekerja kepalang tanggung, setelah mencelakai lohongnya, dia juga berniat membinasakan Seri Baginda, bahkan ia juga bermaksud membongkar kuburan Toan Keng Hong Hau, dia ingin membakar sampai musnah buku Toan Keng Hong Hau yang menurutnya isi di dalamnya hanya segala angin busuk, dia telah mengeluarkan ancaman, barang siapa yang menyimpan buku itu, selain akan disita, seluruh keluarganya pun akan dijatuhi hukuman mati, kata-kata Si Yau Po yang belakangan hanya karangan belakang, tapi justru menikam hati mantan Kaisar Santi. Raja yang telah menjadi Hau Siu itu langsung dilanda kegusaran yang tidak terkatakan. Sambil menekpuk pahanya keras-keras, dia berseru. Oh, perempuan hina itu. Seharusnya, aku, aku pecat dia sejak dulu. Tidak disangka, karena kebimbangan sesaat. Akibatnya jadi begini, dulu, Kaisar Santi memang mempunyai pikiran untuk memecat permaisuri dan mengangkat Teng Gok Hui selir kesayangannya sebagai penggantinya, tapi keinginannya selalu ditentang oleh Hong Tai Hau. Seandainya Teng Gok Hui tidak menutup mata, mungkin sekarang dialah yang menjadi permaisuri Si Yau Po melanjutkan kembali kata-katanya. Hati lo Hongya telah tawar sehingga memilih kehidupan seperti sekarang ini. Mungkin bagi lo Hongya sekarang, mati atau hidup tidaklah ada perbedaannya, namun, tidak demikian halnya dengan Seri Baginda yang masih muda, kuburan Toan Keng Hong Hau tidak boleh dirusak dan buku catatannya sama sekali tidak boleh dimusnahkan benar. Apalagi yang kau katakan memang benar, sahut henti yang sudah terkena pengaruh cerita si bocah. Oleh karena itu, lo Hongya sudah seharusnya lo Hongya berlalu dari tempat ini untuk menyelamatkan diri, lo Hongya harus menyikir dari tangan jahatai Hau. Kata Si Yau Po kembali rencana Hang Tai Hau yang pertama adalah menyingkirkan lo Hongya, kemudian Seri Baginda yang masih muda, dan yang terakhir adalah membongkar kuburan Toan Keng Hong Hau, asal rencananya yang pertama mengalami kegagalan, dia pasti tidak berani mewujudkan rencananya yang lain lagi. Mendengar sampai di sini, habis sudah kesadaran pikiran mantan Kaisar Santi. Untung ada engkau, katanya pada si bocah. Kalau tidak, semua bisa celaka. Adik, mari kita pergi baik, sahut Heng Tian. Tangan kanannya mencekal senjatanya yang berat, sedangkan tangan kirinya menolak daun pintu. Begitu daun pintu terbentang, tampak seorang hosyo berdiri menghadang jalan keluar itu. Siapa tegur Heng Tian sebelum sempat melihat wajah orang itu? Malah senjatanya sudah diangkat dan siap digerakkan mau kemana kalian? Tanya hosyo itu tanpa memperdulikan teguran Heng Tian, Heng Tian terkejut. Oh, suhu serunya tertahan dia segera melemparkan senjatanya dan merangkapkan sepasang tangannya untuk memberi hormat. Suhu Heng Ti juga segera menyapa hosyo itu yang ternyata Gio Klin Taisu. Aku sudah mendengar semua pembicaraan kalian, katanya dengan nada sabar. Oh, celaka, Gerutu Siopo yang merasa menyesal lurusan penasaran dalam dunia ini harus dipecahkan dengan kesabaran, semuanya harus dihilangkan dan dilupakan, kata Gio Klin Taisu kembali menyingkir. Ini bukan jalan keluar yang sempurna, ada sebab, pasti ada akibat. Sekali dosa sudah menyertai tubuh kita, maka seluruh yang ada dalam diri kita merupakan dosa. Heng Ti menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Gio Klin Taisu, suhu benar, tecu, murid, sudah mengerti sekarang, katanya. Mungkin masih belum mengerti sekali, kata Gio Klin Taisu, kalau bekas istrimu itu datang mencarimu, biarkanlah dia datang. Seng Buddha kita maha pengasih, beliau dapat membawa pengikutnya ke tempat yang aman. Katanya dia masih penasaran kepadamu, membencimu, bahkan ingin membunuhmu kalau kau menyingkir dosa itu tetap ada. Kalau kau mengutus orang membunuhnya, dosamu semakin berat, L.I.A., benar sahut Heng Ti yang tubuhnya basah oleh keringat dingin ah. Dasar bangsa Tgundul tidak tahu diri, Maki Siopo dalam hatinya, dia merasa panas sekali karena Hoseo Tua ini bermaksud menggagalkan usahanya. Kalau aku mencacimu, menghajarmu dan membunuhmu, apakah kau akan membiarkannya? Apakah kau mengijankan aku memenggal kepalamu? Yang gundul itu terdengar Gio Klin Taisu berkata kembali mengenai Hama dari Tibet yang ingin menawanmu, berarti ia mencari dosa untuk dirinya sendiri. Dia ingin mencelakai rakyat jelata, dia ingin merampas dunia. Dalam hal ini, kita memang tidak boleh membiarkan ia berbuat sesuka hatinya. Sekarang ini, kalian tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Sebaiknya kalian ikut aku ke kuil kecil di belakang. Selesai berkata, Gio Klin Taisu langsung membalikan tubuhnya lalu berjalan pergi Heng Chi dan Heng Tian segera mengikuti di belakang gurunya, Syaopo yang hatinya panas, langsung berpikir, kalau usahaku ini sampai gagal, sekembalinya kerajaan nanti, aku tidak bisa memberikan pertanggung jawaban kepada Seng Raja Cilik, percuma aku dianugerah Hina Jumakua Kuning sebaiknya aku ikut saja dengan mereka. Syaopo mengajak Song Ji berjalan di belakang ketiga Hwasyu itu setibanya di kuil kecil yang dimaksudkan, Gio Klin Taisu tetap tidak memperdulikan Syaopo dan Song Ji. Malah seakan dia tidak melihat mereka berdua sama sekali. Hwasyu itu langsung duduk bersemedi dan Heng Ti pun mengikuti tindakannya itu. Heng Tian melihat ke sekitarnya, dia mencari alas duduk untuk bersemedi tetapi dia tidak berhasil menemukan satu pun. Terpaksa dia duduk bersemedi tanpa alas di samping kakak seperguruannya. Kalau Gio Klin Taisu bersemedi dengan memejamkan kedua matanya dan tanpa bergeming sedikit pun, Heng Tian justru sempat celingak-celinguk ke sana kemari dan menatap ke atas. Akhirnya dia baru memejamkan kedua matanya dan meletakkan kedua tangannya di atas dengkul kakinya, namun sikapnya tetap tidak bisa khusus karena sesekali tangannya merabah senjata yang dikhawatirkan akan hilang. Heng Ti sendiri duduk mematung seperti gurunya. Si Opo memberi isyarat kepada Song Ji dengan gaya yang lucu, dia segera duduk bersilah di dekat Heng Tian, Song Ji menuruti perbuatannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Watak Si Opo memang mirip si Raja Kerasan Gokong yang tidak pernah biasa diam. Duduk berdiam diri terlalu lama merupakan siksaan yang tak terkatakan baginya, mungkin lebih menderita daripada kehilangan jiwanya sekalipun, dia juga bingung menghadapi perubahan sikap Heng Ti yang dipengaruhi gurunya itu. Setelah duduk berdiam diri sekian lama, akhirnya dia menoleh ke sana kemari, lalu menarik telapak tangan Song Ji dan digelitikinya. Song Ji kegelian, tapi gadis itu berusaha untuk menahan dirinya agar jangan sampai tertawa. Sementara itu, Si Opo berpikir kembali dalam hatinya, tampaknya Heng Ti sudah berniat mengikuti ucapan gurunya, bagaimana baiknya sekarang sebaiknya aku tunggu terus, masa Ho Si Opo itu tidak ingin membuang air kecil atau air besar? Asal dia pergi, aku akan membujuk Heng Ti agar melarikan diri dari tempat ini. Dengan membawa pikiran demikian, Si Opo mengeluarkan hatinya untuk duduk terus bersama yang lainnya. Ruangan itu sejak semula tetap sunyi-senyap, tidak lama kemudian terdengar suara derap langkah kaki sedang mendatangi. Bahkan semakin lama suara itu semakin jelas. Kalau ditilik dari suaranya, jumlah orang yang datang itu tidak sedikit dan tujuannya sudah pasti kuil ceng liang si. Rupanya Heng Tian juga sudah mendengar suara itu. Dia segera menyambar senjatanya dan mementangkan matanya lebar-lebar untuk mengawasi keadaan di luar kuil kecil itu. Tampak Giok Lin Kaisu, si Ho Si Opo itu masih duduk bersemedit tanpa bergerak sedikit pun. Ketika Heng Tian melihat sikap burunya itu, dia segera meletakkan senjatanya kembali dan duduk bersemedit dengan matel, terpejam. Sementara itu, si Ho Si Opo juga sudah mendengar suara gemuruh langkah kaki orang-orang berlarian ke sana kemari. Rupanya orang-orang itu sedang mencari sesuatu, mungkin karena tidak berhasil menemukan apa yang dicarinya, sampai setian lama suara itu masih terdengar juga, jelas mereka datang ke kuil Cheng Liang Si ini untuk mencari lohong ya, pikirnya, kalau mereka tidak berhasil menemukannya di mana-mana, akhirnya mereka pasti mencari ke tempat ini juga, baiklah, Bang Satua berkepala gundui. Aku ingin lihat bagaimana caramu menghadapi orang itu nanti. Keadaan di kuil itu masih demikian menjekam, Giok Lin Kaisu masih bersemedi dengan tenang, beberapa saat kemudian, suara berisik itu tidak terdengar lagi, hanya terdengar langkah kaki orang-orang yang mendatangi kuil kecil itu, bahkan dalam sekejap mata, mereka pun sudah sampai. Geledah kuil itu terdengar seseorang berteriak dengan suara lantang. Heng Tian langsung melompat bangun, dia menyambar senjatanya kemudian menghambur ke depan pintu kuil serta berdiri tegak di tengah-tengahnya dengan sikap menghadang. Siopo juga langsung berdiri, lalu berlari ke jendela untuk melihat keluar. Di bawah cahaya rembulan tampak segerombolan orang yang seakan hanya bagian kepalanya yang terlihat jelas, bocah tanggung itu menoleh kepada Giok Lin Kaisu, tampak Hwesio tua itu bersama Heng Ti tetap duduk tanpa bergeming sedikitpun. Bagaimana sekarang tanya Song Ji kepada tuan mudanya, gadis itu juga ikut pergi ke bawah jendela. Kita tunggu sampai gerombolan itu menyerbu masuk, kata Siopo ucapannya lirih sekali, setelah itu kita tolong si raja tua dan kita bawa lari lewat pintu belakang, Song Ji menganggukan kepalanya, Siopo melanjutkan kembali kata-katanya. Kau ingat, apabila sebentar lagi kita terpaksa berpisah, nanti kita harus berkumpul lagi di kuil lengkeng si. Kembali Song Ji mengganggukan kepalanya, tapi, aku khawatir tidak kuat menggendong si raja tua terlalu lama, katanya, kalau keadaannya terpaksa sekali, kau seret saja, kata Siopo. Tepat pada saat itulah di luar kuil terdengar suara yang berisik. Hai, siapa itu yang bergerak sembarangan bekuk dia? Jangan biarkan dia lolos celaka. Cepat tangkap kemudian Siopo melihat dua sosok bayangan yang berkelebat melewati hengtian dan terus menerobos ke dalam kuil, setibanya di dalam, mereka segera memberi hormat kepada Giyok Lin Tai Su lalu duduk bersemedi di sampingnya. Ternyata mereka dua orang hwasyo berjubah abu-abu. Anehnya, meskipun ada hengtian yang tubuhnya begitu tinggi besar, kedua hwasyo itu bisa menyusup masuk tanpa menemui kesulitan apa-apa. Tiba-tiba di luar kuil terdengar lagi suara teriakan ada lagi orang yang datang halangi cepat bekuk buk. Buk yang terdengar belakangan ini adalah suara tubuh orang yang terbanting di atas tanah. Setelah itu, kembali tampak dua sosok berjubah abu-abu menerobos memasuki kuil seperti kedua orang yang pertama, mereka juga memberi hormat kepada Giyok Lin Tai Su lalu duduk bersilah di sudut ruangan. Sejak awal hingga akhir tidak terdengar seorang pun dari mereka yang membuka muiutnya. Lalu, setiap kali terdengar suara bentakan yang berisik, pasti ada pasangan hwasyo yang menerobos memasuki kuil dan meniru tindakan keempat orang hwasyo yang pertama. Dengan demikian, ruang yang kecil itu menjadi sempit pasangan hwasyo yang menerobos ke dalam sudah mencapai pasangan ke-9 jadi jumlah semuanya ada 18 orang hwasyo. Siopo segera mengenali salah satu dari para hwasyo itu justru tengkong, kepala hwasyo di Cheng Liang Si. Diam-diam dia menjadi heran juga gembira. Hatinya agak lega dan kagum melihat kepandayan para hwasyo tersebut. Kalau 17 hwasyo yang lainnya mempunyai kepandayan yang setaraf dengan tengkong saja, biarpun musuh berjumlah lebih banyak lagi, rasanya tidak perlu dikhawatirkan, pikirnya. Di luar kuil itu, gerombolan tadi kembali menimbulkan suara yang gaduh, tetapi tidak seorang pun yang berani menerobos ke dalamnya, mereka hanya berkauk-kauk di luar. Setelah lewat sekian lama, dari luar terdengar suara seseorang yang dapat dipastikan orangnya sudah berusia lanjut dan berbeda dengan suara-suara yang berkauk-kauk sebelumnya. Pihak Siaolin Siai bersikeras hendak membela kuil Cheng Liang Si. Apakah hal ini berarti Siaolin Pai juga bersedia memikul segala tanggung jawabnya dari dalam kuil tidak terdengar suara sahutan? Sesaat kemudian, terdengar si orang tua berkata kembali, Baiklah, hari ini kami memandang muka terangnya capek keluhan dari Siaolin Siai. Nah, mari kita pergi gemuruh suara di luar menyusul ucapan si orang tua, tetapi hanya sebentar saja, kemudian suasana menjadi hening kembali ternyata mereka benar-benar pergi. Sementara itu, secara dianggiam Siaopo memperhatikan ke-18 Huasyu yang disebut capek keluhan, 18 keluhan, dari Siaolin Siai oleh orang tua tadi, Huasyu yang tertua berusia sekitar 7 atau 80 tahun, dan yang termuda berusia kurang lebih 20-an tahun, tinggi pendek tubuh mereka tidak sama, demikian pula gemuk atau kurusnya. Wajah mereka pun ada yang buruk dan ada yang tampan, jubah mereka agak melembung menandakan bahwa mereka membekal senjata masing-masing. Orang tua tadi menyebut mereka 18 lohan, tentunya tengkong termasuk salah satu anggota lohan tersebut, pikir Siaopo kembali, Gia Kliam Taisu, si keledai gundul merasa yakin akan keselamatan hengti. Dia mengandalkan 18 lohan ini. Rupanya sejak semula dia sudah mengadakan perjanjian dengan pihak Siao Lim Si, entah sampai kapan mereka akan duduk bersemedi seperti itu. Masa aku harus mengikuti keru-keru mereka dengan membawa pikiran demikian, Siaopo segera bangkit dan menghampiri hengti. Dia memberi hormat dengan menekuk kedua lututnya. Lo Suhu, di sini ada capek keluhan yang menjaga keselamatan lo Suhu, Aku yakin lo Suhu akan baik-baik saja, karenanya, sekarang aku hendak memohon diri. Apakah lo Suhu mempunyai pesan sesuatu? Hengti membuka kedua matanya, dia tersenyum. Aku sudah merepotkan dirimu, katanya, pulanglah kau ke kerajaan dan sampaikan pada majikanmu bahwa dia tidak perlu datang ke gunung Gogo Taisan ini karena hanya akan mengganggu ketenanganku saja seandainya dia berkeras hendak datang, aku tetap tidak akan menemuinya. Harapkah sampaikan kepadanya, untuk mencapai keamanan dan ketenangan dalam suatu negara, ada beberapa patah kata yang harus diingatnya baik-baik. Yakni jangan menambah pajak untuk selama iamanya. Kalau dia dapat menuruti pesanku ini, berarti dia sudah berbakti kepadaku dan hatiku sudah tidak kepalang gembiranya, L.Y.A. Baik, sahut siopo singkat. Hengti mengeluarkan sebuah kitab dari balik jubahnya, di sini ada sejilid kitab, katanya, serahkanlah pada majikanmu. Katakan kepadanya bahwa segala urusan di dunia ini sebaiknya biarkan berkembang dengan wajar, jangan sekali-sekali dipaksakan. Paling bagus kalau kita bisa membuat rakyat merasa damai dan sejahtera. Dan, seandainya rakyat di seluruh negeri ini menginginkan kepergian kita, sebaiknya kita pergi dan kembali ke tempat asal kita sembari berkata Hengti menepuk bungkusannya perlahan-lahan. Siopo segera teringat apa yang pernah dikatakan oleh Chu Hangeng, mungkinkah isinya juga sejilid kitab si Cap Ji Chin Kem? Bibi Tu mengatakan bahwa ketika bangsa Boan Chiu memasuki kotak perbatasan, mereka selalu ingat jumlah rakyatnya yang kecil sekali bila dibandingkan dengan bangsa Han yang jumlahnya besar sekali. Jadi, bangsa Bong Chiu belum tentu bisa menduduki Tiong Goan untuk selamanya. Apabila bangsa Bong Chiu berhasil diusir kembali ke Kuhan GWA, kitab si Cap Ji Chin Kem itu sangat diperlukan, karena di dalamnya tertera tempat penyimpanan harta karun yang besar. Asal bisa mendapatkan kembali harta itu, bangsa Bong Chiu dapat hidup sejahtera di negeri asalnya, dengan berpikir demikian, Siopo segera mengulurkan tangannya menyambut kitab tersebut. Sekarang kau boleh pergi, kata Heng Ti setelah Siopo menerima kitab yang disedorkannya. Baik, sahut Siopo sambit menyembah kembali. Tidak berani aku menerima penghormatanmu ini, kata Heng Ti. Si Chu, silahkan bangun. Siopo bangun kemudian membalikan tubuhnya, baru berjalan dua langkah, tiba-tiba suatu ingatan melintas dalam benaknya, timbul sifat kekanak-kanakannya, sifat yang nakal dan jahil. Dia segera berpaling kepada Giyok Lim Taisu. Loh Hwasyo sapanya, kau sudah duduk bersila begitu lama, apakah kau tidak ingin membuang air kecil Giyok Lim Taisu diam saja? Dia seakan tidak mendengar pertanyaan itu, Siopo merasa Hwasyo itu jenaka sekali. Dia melanjutkan langkah kakinya menuju pintu. Katakan juga kepada majikanmu, tiba-tiba kembali terdengar suara Heng Ti. Apabila ibunya kembali melakukan kejahatan, seorang ibu untuk selamanya tetap merupakan ibu jangan sekali-sekali dia melanggar peraturan adat dan jangan sekali-sekali merasa penasaran atau menyesalinya baik sahut Siopo. Dalam hatinya dia justru meyakinkan dirinya sendiri, pesan seperti ini tidak mungkin aku sampaikan kepada Sri Baginda. Sekembalinya ke Lengkeng Si, Siopo langsung masuk kamarnya, mula-mula dia mengunci pintu, kemudian membuka bungkusan yang diserahkan oleh Heng Ti. Ternyata isinya memang kitab si Cap Ji Chin Keng. Yang satu ini kain pembungkusnya berwarna kuning, dia segera teringat keterangan yang diberikan oleh Tsu Hang Eng mengenai mantan kaisar tua itu. Tetapi dia mendengar sendiri Heng Ti mengatakan apabila seluruh rakyat menginginkan kepergian kita, maka kita harus pulang ke tempat asal dari mana kita datang. Bangsa Boan Chiub berasal dari Kuhan GWA, yakni Mancuria. Dari sana mereka menyerbu Tionggoan dan mendudukinya, apabila mereka pulang tentu tujuannya Kuhan GWA. Mantan kaisar itu menepuk-nepuk bungkusannya ketika mengucapkan pesannya. Tentu dia ingin mengatakan bahwa setelah kembali ke Kuhan GWA, bangsa Boan Chiub bisa mengandalkan kitabnya yang menyebutkan tempat penyimpanan harta karun itu. Siopo berpikir pula dalam halinya, lohongnya menyuruh aku menyerahkan kitab ini kepada Siopoian Chu sekarang tinggal keputusanku sendiri, aku mau menyerahkannya atau tidak? Di tanganku sudah ada enam jilid kitab si Cap Ji Chin Keng ini, ditambah yang satu ini, jumlahnya jadi tujuh. Untuk melengkapkan keseluruhannya yang berjumlah delapan, aku tinggal mencari satu lagi, kalau kitab ini aku serahkan kepada Siopoian Chu, maka ke enam jilid kitab yang ada padaku menjadi tidak berharga lagi, bukankah lohong ya sendiri yang melarang Siopoian Chu datang ke Ngerota Isan? Bahkan dia mengatakan apabila Sri Baginda memaksa juga untuk datang, dia juga tidak akan menemuinya, dengan demikian, berarti sampai mati pun tidak ada saksi, bukan? Bukankah kitab ini seakan diberikan secara sukarlah kepadaku? Maka, kalau aku tidak menelannya sendiri, mungkin sikapku akan dicela oleh leluhur-leluhur keluargawi. Meskipun benaknya sudah berpikir panjang lebar, tapi hatinya masih dilanda kebimbangan. Dia ingat perlakuan Kaisar Konghai kepadanya sangat baik, dia disayang serta dipercaya penuh. Dengan menelan kitab ini, bukankah dia seperti tidak menghargai raja yang merupakan sahabatnya juga perasaannya benar-benar tidak tenang. Tapi, otaknya kembali berputar untuk menenangkan hatinya yang bimbang hari ini, kalau aku tidak menyuruh Song Ji menolong si raja tua, pasti dia sudah ditawan oleh para lama dari Tibet dan dibawa pergi, kalau hal itu sampai terjadi, kitab itu pasti dibawa sekalian. Karena itu, perbuatanku mengambil kitab ini sama saja aku boleh merampasnya dari tangan para lama itu. Dengan demikian, apa yang kulakukan tidak bisa dikatakan keterlaluan bukan? Boleh juga dikatakan bahwa lohong yang merasa berterima kasih kepadaku sehingga dia menghadiahkan kitab ini untukku, pantas, bukan? Lebih penting mana, jiwa atau sejilid kitab? Tentunya jiwa lebih penting seratus kali lipat daripada sejilid kitab. Dengan memberikan kitab ini saja, lohongnya baru membalas budiku sebanyak seper seratus bagian, berarti dia masih berhutang padaku sebanyak sembilan puluh sembilan bagian. Tentu saja kelak dia harus memikirkan care untuk membalas budiku yang masih tersisa banyak itu setelah berpikir sampai sejauh ini, hati siaupo baru lega, karena itu, keesokan harinya, dia mengajak Song Ji dan Iepet turun gunung, dalam perjalanan, hatinya berbunga-bunga. Bukankah dia telah berhasil menemui Kaisar Santi bahkan menyelamatkannya dari ancaman maut? Bukankah dia juga memperoleh kitab yang berharga ini? Di pihak lain, tanpa disangka-sangka dia juga mendapat seorang pembantu selihai dan secantik Song Ji serta menurut? Mereka baru menempuh perjalanan sejauh sepuluh li. Saat itu mereka masih berada di pegunungan dan tengah berjalan terus, tiba-tiba siaupo melihat di depannya ada seorang tosu yang bertubuh tinggi sekali sedang berjalan menghampirinya. Tinggi tosu ini sangat luar biasa, hampir seimbang dengan hengtian, kecuali tubuhnya yang kurus, Si pendeta kepala tengkong sudah terhitung kurus, tapi tosu ini masih lebih kurus lagi, wajahnya demikian cekung seakan hanya terbungkus kulit tanpa daging sedikitpun. Kedua matanya dalam sekali sehingga mirip mayat hidup, sedangkan jubah yang dikenakannya begitu besar sehingga tampangnya seperti gantungan baju. Biar bagaimana, tercekat juga hati siaupo melihat tampang tosu itu, dia sampai tidak berani menatapnya, wajahnya sengaja dipalingkan ke arah yang lain. Dia juga jalan di pinggiran dan membiarkan tosu itu melewatinya.